Intro Oke, halo kembali lagi bersama saya di video kali ini nih Karena ada yang request Pak, tolong dibahas persamaan logaritma Oke deh, akan saya bahas Di soal kali ini ada sebanyak 7 soal persamaan logaritma Jadi, untuk kalian yang mau masuk SMA Kalian bisa langsung belajar nih Sekarang sebelum masuk SMA ya Jadi sambil nonton, sambil belajar Nanti pas masuk, kalian udah ngerti itu tentang logaritma Karena logaritma ini merupakan materi matematika kelas 10 SMA Oke, langsung aja sebelum saya bahas Saya pesen kepada teman-teman sekalian Untuk nonton video ini sampai habis Dan jangan lupa follow instagram saya Di at saekorlebah underscore Langsung aja kita bahas nomor 1 Persamaan logaritma Tentukan nilai X Jika 4 log 12 Tambah 5 X Sama dengan 4 log 20 Oke, kalau ada angka yang sama Ini kayak gini nih ya Ini 4 log, ini 4 log Ini kita coret aja Ini habis Ini habis gitu Karena sama Kalau sama bisa kita coret Kalau nggak sama, gimana nanti? Ya, beda soal lagi nanti Berarti 12 tambah 5 X Sama dengan 20 Berarti 5 X Sama dengan 20 Dikurang 12 Kenapa dikurang? Karena dia positif Pindah jadi negatif Berarti 5 X Sama dengan 8 Berarti X nya 8 per 5 Gampang ya Jadi nilai X nya adalah 8 per 5 Soal selanjutnya itu nomor 2 Nah, nomor 2 ini masih mirip Sama seperti nomor 1 Karena masih sama 2 log 2 log Berarti kita coret Kalau tadi kan 4 log 4 log Ini 2 log 2 log Kita bisa coret Karena dia sama Berarti tinggal 2 X Sama dengan 20 Min 4 Pindah jadi plus 4 Gitu Berarti 2 X Sama dengan 24 Berarti X nya 24 Dibagi 2 Gitu ya Berapa 24 dibagi 2? 2B 12 Berarti nilai X nya adalah 12 Gampang banget Soal nomor 3 Tentukan nilai X Jika 4 log 5 X tambah 4 Sama dengan 3 Nah, bagaimana? Kalau tadi kan kebetulan Sama terus ya Nah, ini bagaimana? Nah, kita samain juga 4 log 5 X Tambah 4 Sama dengan Bikin 4 log lagi 4 log Nah Gini Gimana ya? Dibikin 4 log Terus Supaya 1 kan jadi 4 log 4 ya Kan ini di depannya 3 Sebenarnya ada angka 1 3 ini kan 1 Di depannya 1 nih 1 kali 3 3 gitu loh 3 itu kan Pecahan dari 1 kali 3 gitu ya 3 itu kan 1 kali 3 Nah, 1 ini didapat dari mana? Dari pelajaran sebelumnya nih Yang kemarin saya udah kasih tau Supaya jadi 1 kan 4 log 4 Gitu Nah, 3 nya ini jadi pangkat Kesini Gitu Yang 3 yang ini nih Jadi pangkat Gitu Jadi bisa kita coret 4 log nya 4 log nya kita bisa coret 4 log nya kita bisa coret Sehingga 5 X plus 4 Sama dengan 4 pangkat 3 4 pangkat 3 kan 64 Gitu ya 3 nya naik ke atas tuh Gitu Oke Kita kerjain langsung 5 X sama dengan 64 dikurang 4 ya Karena dia positif 4 Mereka jadi negatif 4 5 X sama dengan 60 Berarti X nya 60 dibagi 5 Berapa 60 dibagi 5? 12 Oke Jadi jawabannya Nomor 3 adalah 12 X nya Soal selanjutnya yaitu Nomor 4 Nah, nomor 4 nih Mirip soalnya Kayak nomor 3 Oke ya Tentukan nilai X Jika 3 log 2 X kuadrat Min X sama dengan 1 Oke Supaya satunya ini Nanti Kita bisa gunakan Maka Dibuat ke 3 log juga 2 X kuadrat Min X Tadi saya bilang apa? Supaya jadi 1 kan sama aja Angka yang sama 3 log 3 gitu 3 log 3 Karena disini 3 log Maka kita gunakan 3 log Supaya jadi 1 kan jadi 3 log 3 Nah, 3 log nya kita coret kan Jadi 2 X kuadrat Min X sama dengan 3 Gitu Nah, ini faktorin nanti 2 X kuadrat Min X Min 3 Gitu ya Sama dengan 0 Kita faktorin Kalau dikali A kali C Ini A Ini B Ini C Ini A Ini B Ini C Kalau dikali AC AC itu 2 kali Min 3 Min 6 Kalau di jumlah Hasilnya Yang tengah Min 1 Jadi kalau dikali Min 6 Kalau di jumlah 1 Sorry Kalau dikali Min 6 Kalau di jumlah Min 1 Kalau dikali Min 6 Kalau di jumlah Min 1 Angka berapa Kalau dikali Min 6 Kalau di jumlah Min 1 Berarti X Min 3 X plus 2 ya Karena Min 3 dikali 2 Min 6 Min 3 Tambah 2 Min 1 Gitu Nah ini belum selesai Karena depannya ada angka 2 Maka kita bagi 2 Gitu Ya Berarti yang X pertama Yang ini nih X sama dengan Min pindah jadi plus 3 per 2 Gitu X sama dengan Yang selanjutnya Plus pindah jadi min 2 dibagi 2 Min 1 Gitu Jadi nilai X nya Kalau tidak 3 per 2 Ya min 1 Gitu ya Paham Oke Paham lah Nomor 4 Sudah selesai Sekarang nomor 5 Oke Soal selanjutnya itu Nomor 5 Nah Kalau tadi kan selama Yang kita bahas Dari 1 sampai 4 Sama Semua ya 2 log 3 log Tapi ini beda nih 2 log 3 log Kalau tadi kan 2 log 2 log 4 log 3 log 3 log Nah sekarang ini beda Yang 1 2 log Yang 1 3 log Tapi fungsinya sama Nah kalau Ada soal seperti ini Maka dijadikan sama dengan 1 Itu sifat Sifat logaritma 2 X kuadrat Min 6 X Min 7 Dijadikan sama dengan 1 Gitu Kenapa Dijadikan sama dengan 1 Karena itu sifat logaritma Sifat logaritma Kalau seumpama Fungsinya sama Tapi basis log nya itu beda Gitu Jadi kan gini ya 2 X kuadrat Min 6 X Min 8 ya Sama dengan 0 Kalau dari mana Min 8 pak Karena dia positif Tindah jadi negatif kan Min 7 Min 1 Jadi min 8 Ini kita bisa kecilin nih Kita kecilin Kita bagi 2 Bisa kan Kalau dibagi 2 jadi abis Kalau dibagi 2 jadi 3 X Kalau dibagi 2 jadi 4 Gitu Ya Tinggal difaktorin Kalau dikali jadi min 4 Kalau di jumlah jadi min 3 Berarti X Min 4 X plus 1 ya Karena min 4 kali 1 Min 4 Min 4 tambah 1 Min 3 Gitu Jadi X yang pertama Sama dengan 4 Karena min Pindah jadi plus X yang kedua Sama dengan min 1 Karena plus Pindah jadi min Udah ketemu jawabannya tuh Jadi nomor 5 Jawabannya X yang sama dengan 4 Atau X yang sama dengan min 1 Lanjut nih Ke nomor 6 Nah ini kembali lagi Ke soal yang sama Maksudnya 2 log nya sama Ini 2 log nya sama 2 log nya sama Bisa kita coret Itu jadi tinggal ini Diurutin 2 X kuadrat Tambah 5 X Min 10 Sama dengan X kuadrat Plus 2 X Plus 18 Baru diurutin 2 X kuadrat Plus 5 X Min 10 Pindahin kesini semua nih Plus pindah jadi min Plus pindah jadi min Plus pindah jadi min Gitu ya Sama dengan disini udah gak ada angka Berarti 0 Tinggal kita hitung Yang sejenis 2 X kuadrat Sejenis sama X kuadrat 2 dikurang 1 Jadi 1 X kuadrat aja 5 X dikurang 2 X Jadi 3 X Positif kan Gitu Min 10 Min 18 Min 28 Sama dengan 0 Udah tinggal faktorin Kalau dikali Jadi min 28 Kalau di jumlah Jadi 3 Berarti 7 dikali min 4 Gitu 7 dikali min 4 Min 28 7 dikurang 4 3 Gitu faktornya Berarti X yang pertama Plus pindah jadi min X yang kedua Min pindah jadi plus Udah Berarti nilainya Adalah X min 7 Sama dengan Yang satu lagi X sama dengan 4 Oke Soal selanjutnya Itu yang nomor 7 Oke Sebelum saya lanjut Saya tekankan sekali lagi Kewadrat teman-teman Untuk memfollow Instagram saya ya Di Add underscore Apa Add seekor lebar Underskores Oke langsung aja Kita bahas nomor 7 Tentukan nilai X Jika 3 log kuadrat X min 7 3 log Tambah 12 Oke Nah ini kita pakai Permisalan Kalau ada soal-soal Seperti ini Kita pakai Permisalan Ya Jadi dimisalin Misalkan 3 log X itu Saya kasih nama P Gitu ya Berarti kan 3 log ini jadi P ya P kuadrat Gitu kan kuadrat tuh Terus ini min 7 P Gitu Terus plus 12 Oke Udah sama dengan 0 Kita faktorin nih Kita faktorin Kalau dikali jadi 12 Kalau jumlah jadi min 7 Berarti min 4 Min 3 P min 4 P min 3 Min 4 kali min 3 Plus 12 Ya kan positif 12 Min 4 min 3 Jadi min 7 Nah gitu Berarti P yang sama dengan P sama dengan yang pertama Min pindah jadi plus Jadi 4 P sama dengan yang kedua Min pindah jadi plus Oke Ya Berarti kita gunakan P yang pertama P yang pertama adalah 4 Berarti 3 log X sama dengan 4 Gitu Ya udah Ini 3 log berapa Jadi 4 Ya udah Nama lainnya adalah Tinggal Kan kemarin saya kasih tau Log itu Nama lain atau bentuk lain Dari pangkat Itu tinggal 3 pangkat 4 3 pangkat 4 80 3 kali 3 Kali 3 kali 3 81 Berarti 3 log 81 Sama dengan 4 Gitu 3 dipangkat Apa 3 dipangkatin berapa Jadi 81 3 pangkatin 4 Gitu kan P yang kedua Yang kita gunakan adalah Yang 3 Berarti 3 log 3 log X Ya P yang kedua Kita pakai adalah 3 Berarti Yaudah 3 pangkat 3 Sama dengan 20 itu 27 3 kali 3 Kali 3 27 Berarti 3 dipangkatin berapa Supaya jadi 27 3 dipangkatin 3 Yaudah Ketemu Nilai X nya Berarti 81 Atau 27 Oke Tonton videonya sampai selesai Dan share sebanyak-banyaknya Kepada teman-teman kalian Dan jangan lupa yang terakhir adalah Follow instagram saya Di At Saya koloba Underskores Kalau ada soal yang mau dibahas Bisa DM Kirim soalnya Nanti akan saya bahas Insyaallah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa